Bisa berfungsi maksimal dalam cuaca yang tidak terlalu terik seperti saat ini Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan panel surya yang normalnya ya Jadi sudah jelas ya kenapa sebelumnya panel surya saya tidak bisa maksimal itu karena saya menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi seperti yang rekan-rekan lihat hari ini Kondisi cukup mendung ya Saya akan tunjukkan sekeliling Sekarang sudah sekitar jam setengah 10 Seperti ini kondisi sekeliling Nah, namun kali ini saya tidak akan membahas mendungnya ya Tapi saya akan membahas Bagaimana Membuat inverter MPPT Bisa berfungsi maksimal dalam cuaca Yang tidak terlalu terik seperti saat ini Jadi di video sebelumnya saya banyak sekali mengalami kendala dengan SCC ini ya Dimana pada saat itu Ketika mendung SCC ini itu penghasilnya sangat drop parah banget Nah, setelah saya baca-baca di buku manualnya Ternyata penyebab SCC ini penghasilnya drop itu karena Ada kesalahan dalam wiring dari PLTS nya Jadi panel surya yang maksud saya Jadi Untuk mode 24V itu Bagi rekan-rekan yang menggunakan SCC MPPT Itu bukan Panel surya di seri 2 ya Tapi dalam mode 24V itu Akan lebih bagus kalau panel surya itu di seri 3 Nah, di depan ini Ada user manual dari MPPT Samoto ini Jadi di sini kalau kita baca di Serial connection nya Di sini tertulis Untuk mode 12V itu Bagusnya Di seri dengan 2 panel surya di seri ya Di sini base nya 2 Sedang untuk 24V itu Bagusnya Menggunakan panel surya di seri 3 Seperti ini Kemudian yang 48V Itu bagusnya di seri 5 Cuma di sini ada syaratnya lagi ya 36 sel FOC Atau kurang dari 23V Jadi artinya Ini berlaku untuk Panel surya yang menghasilkan voltase Kurang dari 23V Per lembarnya Nah, beda halnya kalau Menggunakan yang panel surya Per lembarnya menghasilkan Di atas 31V Itu bagusnya untuk 12V memang 1 Kemudian 24V di seri 2 Dan 48V di seri 3 Nah, mungkin rekan-rekan Banyak yang masih bingung 46 sel VOC itu Maksudnya apa Nah, 46 sel itu Saya akan tunjukkan Nah, di depan kita ini Sudah ada Satu buah panel surya ya Jadi untuk menghitung Sebenarnya panel surya ini Berapa sel itu Kita hitung dari sini Jadi satu kotak ini Itu dianggapnya Satu sel Jadi kalau kita hitung Dari panel surya ini Itu ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Satu baris ini Ada delapan sel Dan ini ke samping Dikali empat ya Jadi satu Dua Tiga Empat Jadi kalau Kita lihat Panel surya ini Berapa sel Jawabannya adalah Delapan Dikali dengan empat Jadi jawabannya adalah 32 Nah, umumnya Panel surya itu Terdiri atas 36 sel Nah, kalau yang 32 ini Sebenarnya Agak Kurang wajar ya Jadi normalnya itu Yang saya pakai itu Biasanya 36 sel Cuma khusus ini Kemarin saya beli Gak tahu kenapa Dikirim yang 32 sel Oke, selanjutnya Saya akan tunjukkan Panel surya yang normalnya ya Nah, di depan ini Yang 120 WP Jadi kalau kita hitung Ada satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Jadi normalnya itu Ada sembilan Dikali Empat ya Satu Dua Tiga Empat Jadi kalau sembilan Dikali empat Itu baru benar Ada 36 sel Kemudian kita hitung Yang 100 WP ya Jadi kalau kita hitung 100 WP itu Dari sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Jadi ada dua belas Dikali tiga Itu juga sama 36 sel Jadi yang 120 WP itu Kedua sama-sama Paket 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 36 sel Cuma yang tadi Ada Agak Anomali Cuma Berisi 32 sel Oke Selanjutnya Akan cek Yang 50 WP Apakah Benar berisi 36 sel Juga Yang disana Saya akan Geser dulu Tangganya Oke Di depan kita Ini yang 50 WP Jadi kita Hitung juga Ada Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Dan ini Sembilan Dikali Empat Ya Satu Dua Tiga Empat Jadi sama-sama 36 sel juga Yang sebelahnya pun Juga sama Ini juga Satu panel Sudah 36 sel Oke Jadi kalau kita Kembali ke Buku manual Tadi Disini ya Untuk 36 sel itu Bagusnya 12V Di Seri 2 24V Di Seri 3 Dan 48V Di Seri 5 Jadi Sudah Jelas ya Kenapa Sebelumnya Panel Sudah saya Tidak bisa Maksimal Itu karena Saya menggunakan Seri 2 Yang ini ya Padahal Mode saya Sudah 24V Nah sekarang Setelah saya Bikin Jadi seri 3 Alhamdulillah Hasil PLTC Naik ya Jadi meskipun Di cuaca yang Agak Mendung Seperti sekarang Hasilnya Cukup lumayan Dan bahkan Sehari Bisa Tembus Sampai 1,8 KWH Bisa Akan Tunjukkan Dalam Posisi Tidak Terlalu Terik Seperti Sekarang Sekitar Jam 945 Sudah Masuk Sekitar 8 Sampai Dengan 9 Amper Dan hasilnya Sudah 283 KWH Kalau kita Lihat Di awal Tadi Posisinya Lumayan Mendung Kalau sekarang Sudah agak Mending Sudah agak Ada sinar Matahari Kalau di awal Tadi Itu dari Pagi Sampai Sekitar Jam Setengah Sepuluh Tadi Itu Posisinya Lumayan Mendung Sudah Melayar Sinar Sedikit Jadi Itulah Kenapa Sebelumnya SCC Ini Tidak Bisa Maksimal Di konten Konten Sebelumnya Dibuat Rekan Rekan Yang Menggunakan SCC MPPT Mungkin Bisa Dicek Di user Manual Atau Kalau Tidak Ada user Manual Bisa Dicoba Cara Saya Ini Jadi Dengan Cara Saya Ini Saya Seri 3 Untuk Mode 24 Volt Dengan Panel Surya 36 Sel Karena Emang Umumnya Di Indonesia Itu Yang Dijual Untuk Panel Surya 50 WP 100 WP Dan Juga 120 WP Itu Berisi 36 Sel Nah Kalau Rekan Rekan Jumlah Sel Yang Lebih Usah Silahkan Bisa Ikuti Yang Ini Yang 48 Sel Seperti Ini 54 Sel Seperti Ini Dan Ini 60 Sel Jadi Buat Rekan Jangan Sampai Salah Karena Kesalahan Rangkaian Rangkaian Panel Surya Itu Sangat Berakibat Berhadap Hasil Dari KW Yang Kita Dapatkan Dari Panel Surya Itu Sendiri Oh Ya Ini Ada Tambahan Untuk Yang 72 Sel 96 Sel Itu Seperti Ini Cuma Kayaknya Ini Jarang Sih Ini Untuk Panel Surya Besar Mungkin Kalau Yang Umum Tetap Pakai Yang 36 Sel Yang Normal Oke Jadi Mungkin Sekian Video Singkat Saya Kali Ini Jadi Ini Murni Pengalaman Pribadi Saya Dan Sudah Saya Praktikan Ternyata Berhasil Jadi Silahkan Jika Rekan Rekan Ada Masukan Dan Saran Bisa Ketikan Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Energi Mandiri Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam selamat menikmati